Sebanyak 50 tenaga kesehatan dari 5 rumah sakit berbeda diajak liburan dan makan siang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya, mereka diajak melepas beban kerja sejenak dengan berwisata ke Fauna Lena Ancol. Selain menyediakan akomodasi, pemerintah juga mengapresiasi pengorbanan para tenaga kesehatan yang terus berjuang dalam percepatan penanganan COVID-19. Salah satunya adalah dengan mengajak mereka liburan. Inilah yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengajak 50 tenaga kesehatan dari 5 rumah sakit di Jabodetabek berwisata. Mereka diajak berwisata ke Fauna Lena Ancol dan menikmati makan siang bersama Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno. Ini satu program keberpihakan ke Menparekraf kepada para saudara-saudara kita Nakes. Agar mereka tetap semangat dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan protokol kesehatan dan sekaligus saya mencek juga kesiapan fasilitas pariwisata di tengah-tengah pandemi. Program ini disambut baik oleh para tenaga kesehatan. Di tengah kerja keras mereka menangani pasien COVID-19, perhatian dan motivasi tetap diberikan. Amat sangat bersyukur ya mas ya karena memang benar kami ini setahun benar-benar enggak kemana-mana. Kita masih semangat buat perang sama si COVID-19 gitu. Terus sekarang hari ini kita senang banget karena kita lihat dunia luar lagi. Pandemi COVID-19 memang belum usai. Pengorbanan dan kerja keras para tenaga kesehatan juga masih panjang. Program liburan ini diharapkan dapat diikuti berbagai dunia usaha dalam memberi semangat para tenaga kesehatan. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.